Intro Farel Prayoga membuat harum nama Jawa Timur Membuat Ibu Hoviva memberikan banyak hadiah Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan like, subscribe, komen, share dan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Farel Prayoga, ia lahir dalam keluarga yang sangat sederhana di Banyuwangi Penyanyi Cili ini adalah anak ketiga dari empat saudara kandung Penyanyi Cili ini yang mempunyai suara merdu Saat ayahnya mengamen di jalanan, Farel sering menemaninya meskipun dia baru duduk di bangku SD Bakat bernyanyinya pun semakin terasa Sebab ia sering ikut bernyanyi dengan ayahnya Dilihat dari bakat yang dipunyai oleh Farel Prayoga Aneka Safari Record adalah label musik lokal Banyuwangi Telah mengajak penyanyi Cili ini masuk dapur regaman Di waktu itu dia dipercaya untuk menyanyikan lagu 1-2 Joko Tingkir dan Ojo di Bandingke Tapi nasibnya langsung berubah drastis Usai dia tampil dengan apiknya membawakan lagu Ojo di Bandingke Di sebuah konser dangdut Diluar dugaan, video rekaman Farel bernyanyi itu langsung trending di berbagai media sosial Penampilan yang sangat menarik dibawakan oleh Farel Prayoga Di Istana Merdeka saat HUT ke-77 kemerdekaan RI pada 17 Agustus yang lalu Atas penampilannya itu telah menjadi perhatian Ibu Hoviva Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur ini memberikan apresiasinya terhadap aksi anak SD tersebut Semua terbukti karena bisa ambiar pada waktunya Semua ikut bergoyang tipis-tipis Di antaranya beberapa menteri bahkan Ibu Iryana Joko Widodo pun ikut bergoyang Lewat Instagram pribadinya Ibu Hoviva turut memberikan komentar Good Job Farel dengan emotikon jempol Atas unggahan Ibu Hoviva itu telah disukai lebih dari 21.000 orang Juga mendapat lebih dari 250 komentar Banyak juga yang mengusurkan supaya Ibu Hoviva memberikan biasiswa kepada Farel Sampai ke berkuruan tinggi Sungguh membanggakan Diundang Gubernur di acara Pemprov Lalu kasih hadiah biasiswa Gratis sampai kuliah Karena dia sudah mengharumkan nama jatim Saran Warganet Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya